Intro Perselisihan antara Uyakuya dengan selebgram Medina Zain membuahkan pelaporan terhadap Medina ke Polda Metro Jaya. Di tengah proses hukum tersebut, Medina dikabarkan alami penyakit gangguan jiwa hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Uyakuya pun tak begitu saja bisa percaya. Ia merasakan ada yang janggal dengan rumor tersebut. Pasalnya, Medina masih bisa tanda tangan di kontrak secara sadar saat proses jual-beli kemarin. Sehingga Uyakuya tak mau banyak komentar mengenai penyakit yang diderita Medina. Ia tetap menyerahkan semua persoalan kasus ini ke pihak kepolisian. Bagaimanakah Uyakuya dalam menanggapi kondisi Medina Zain yang dianggap mangkir dari ceratan hukum? Oh saya nggak ngerti ya, kalau masalah orang sakit jiwa atau segala macam bisa ditutup, itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Karena saya di sini nggak mau berbicara di luar konteks saya sebagai... Saya nggak ngerti gitu kan. Karena saya nggak mau jadi blunder, jadi badut bahan tertawan. Kan banyak orang yang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Akhirnya kan jadi badut kan, jadi ketawaan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Ya tahu pasti pihak polisi yang pasti akan mendalami kasus ini lebih dalam lagi. Saya nggak tahu, saya dengar, saya dengar lagi sakit, saya doakan cepat sembuh. Itu aja, tapi saya tidak mencari tahu juga apa benar dia di rumah sakit mana saya. Ya, intinya kan bukan hal saya juga harus mencari tahu dia sakit apa-apa sakit di mana gitu kan. Jadi intinya gini, kalau sekarang bilang, Uya pakai hati dong gitu. Saya pakai hati kok. Kan saya tidak... Makanya ketipu. Saking saya pakai hati, saya mungkin jadi semalam seperti ini. Tapi dalam arti kata gini, pertanyaan saya gitu. Ini kita tidak berbicara pada salah satu orang, Mbak M atau apa ya. Penipu itu, kita bicara secara general ya. Apakah dia punya hati saat dia menipu orang korban ini? Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax